Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman belajar Nesia Channel Kali ini kita meneruskan mereview template yang akan kita bagikan yaitu template sertifikat untuk juara kelas atau juara lomba Tampilannya seperti ini, akan kita bagikan formatnya untuk PSD dan juga CDR Silahkan simak cara menggunakannya barangkali ada kesulitan dari cara menggunakannya Oke, kita langsung saja pada pembahasannya Di sini teman-teman saya sudah siapkan berbagai format yang sudah siap yaitu adalah PSD dan juga CDR yang akan kita bagikan Kita coba dibuka dulu untuk CDR-nya Kita open dan juga untuk PSD-nya Teman-teman tolong disimak dulu barangkali ada kesulitan atau ada kesalahan dengan cara penggunaannya Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CSCC CC 2015 kita open saja Ini adalah tampilan yang ada di Photoshop Yang kita bagikan itu ada 3 warna Ada warna hijau seperti ini tampilannya Ada juga warna ungu Seperti ini juga tampilannya Ada juga warna biru Ini adalah desain utama Seperti yang teman-teman lihat di sini Bahwa di dalam bentuk layer Kalau tidak ada pada bagian layernya Teman-teman bisa masuk pada Windows Terus masuk pada bagian layer Di sini teman-teman Bisa dilihat ya Saya mereviewnya hanya satu saja Jadi yang lain nanti juga sama Sudah terbentuk di dalam bentuk folder Jadi layarnya sudah di dalam bentuk grup-grup ya Jadi kita ungroup layer saja Seperti ini Teman-teman bisa lihat Di pada bagian di sini ya Visibility-nya Itu menunjukkan bahwa Objeknya terlihat ya Di sini juga sama Mohon izin Ini hanya menjelaskan saja ya Hanya mereview saja Hal yang bisa kita ubah Yang pertama adalah tulisan di sini Tulisan sertifikat Saya sebelumnya menggunakan Sochsen Roman Semibol ya Jadi ini teman-teman bisa diganti saja ya Biasanya saya menggunakan tulisan yang Sanserif ya Bisa menggunakan monsterat Di sini ada monsterat ball Juga bisa atau bisa menggunakan oswal ya Oswal ball Nah ini oswal ball seperti ini Biasanya saya menggunakan oswal ball Atau menggunakan baserif ya Di sini adalah Pond dari Microsoft ya Kalau tadi oswal ball itu dari Google Pond ya Teman-teman bisa di download Selanjutnya Yang ini Yang penerimanya Ya hapsa ulia Itu namanya Grid Pb Regular ya Nama fontnya Seperti itu Ini untuk deskripsinya Di kiri kanan Sebagai penanda tangan Khusus untuk mendali Kita dibuat Tiga saja ya Yaitu Warna Mendali juara ke satu Kedua dan ketiga Nah di sini Teman-teman Ada Untuk mendali Yang sudah kita pisahkan Tapi formatnya Untuk mendali yang ini Yaitu Formatnya Sudah bentuk Di platen image Jadi Bentuknya adalah PNG Kalau yang di sini Bentuknya masih berbentuk layer Seperti itu Kalau yang ini Bentuknya sudah menjadi image Jadi teman-teman Cara menggantinya Ya nanti Karena ini juga sudah Tinggal Untuk juara satu Tinggal dimasukkan Juara dua juga Tinggal dimasukkan juga Sama Cara menggantinya Teman-teman Tinggal kita masuk dulu Ya ini ada Juara satu dua tiga ya Gunakan rectangle Di sini Ya Seperti ini Rectangle Juara satu kan semua Juara satu ya Berarti ini Dipisah saja Dengan Control Shift J Seperti itu Teman-teman Jadi berpisah Satu Ini juga sama Rectangle kembali Disorot Lalu Pilih yang kedua Control Shift J Otomatis Ini menjadi Ada tiga layer Seperti itu Jadi diseleksi Control Shift J Untuk Mengubah Saya coba Dimasukkan Untuk Juara dua Misalkan Disini Oh ini kan Juara satu ya Kita masukkan Untuk Mendalinya Ini juara dua Seperti itu Boleh Ditimpa Seperti ini Dinaikkan aja ke atas Dengan Control Shift Kurung-kurawal Kanan Seperti itu Boleh Ditimpa Atau Teman-teman Mau dihapus juga Tidak apa-apa Untuk bagian belakangnya Seperti ini Jadi tinggal dihapus aja Oke Seperti itu Ini juga sama Karena masih dalam Bentuk layer Teman-teman Tinggal dihapus aja Satu-satu Oke Nah Seperti itu Oke Lakukan hal yang sama Pada Sertifikat Yang lainnya juga ya Yang ungu Dan juga Yang biru Sesuai dengan Mendali Yang sudah Disiapkan Jika teman-teman Ingin Lebih custom lagi Bisa menggunakan File yang CDR ya Disini Ada file CDR Teman-teman Ini lebih Custom lagi ya Karena disini Factor Disini untuk Tulisan sama saja Tinggal diklik aja Dua kali Untuk Pond juga sama Disini Tinggal Dipilih aja Saya menggunakan Seperti yang tadi Ada Baserip Ada Oswal Dan lain-lain Selanjutnya Untuk Mendali Disini Teman-teman Misalkan Warna hijau itu Ingin Dengan Mendali Urutan Yang ketiga Atau jual yang ketiga Berarti tinggal Di ungroup Aja Seperti itu Diseleksi Sebentar Nah disini Tinggal dihapus Delete dulu Delete Sama Oke Sampai Angkanya hilang Tinggal diganti Dengan Angka Atau urutan Yang Diinginkan Disini Berarti ya Ini tinggal Jaga-jaga aja Teman-teman Jangan langsung Dihapus Biar teman-teman Nanti kalau ada Kesalahan Mudah Jadi yang ini Kita di Delete dulu Oke Dan bagian yang Angka 2 nya Sebentar Ini kita Hapus dulu Ini juga sama Oke Seperti itu Nah tinggal Masukkan yang Angkanya Kalau teman-teman Ingin menggunakan Angka Di warna Yang Berbeda Ini tinggal simpan Di bagian tengahnya Saja Oke Seperti itu Ya Cara menggunakannya Lakukan Hal yang sama Untuk Sertifikat Sertifikat Yang lainnya Disini Teman-teman Jika ada Pad Atau Sep Yang bergeser Tinggal Dirapikan Saja Untuk Desain yang lainnya Juga Teman-teman Hampir Sama ya Cara Penggunaannya Jadi tinggal Diganti saja Hanya untuk Mencetaknya Teman-teman Saya disini Ukurannya Menggunakan A4 Landscape Jadi Ini di Group dulu Kita group dulu Oke Kita pisahkan Dulu saja Nah disini Ukurannya Yaitu A4 Dengan mode Landscape Nah Ini tinggal tekan P aja Dan ini Langsung Pas Menuju Kedalam Kampasnya Karena Saya memberikan Jarak Warna putih Supaya Nanti Pas Dicetak Itu Tidak Seluruhnya Ada jarak Sedikit Untuk Desain Dan juga Ada jarak Sedikit Untuk Warna putih Nanti Pada Kertas Yang Dicetak Oke Itu Mungkin Sedikit Dari Belajar Indonesia Channel Mereview Untuk Sertifikat Juara Kelas Atau Perlombaan Urutan 1-3 Menggunakan Photoshop Dan juga Corel Draw Mohon maaf Sebelumnya Kita tidak Menjelaskan Dari awal Kebetulan Ada Masih ada Kesibukan Offline Jadi kita Daripada Tidak dipakai Mending kita Bagikan saja Secara Cuma Cuma Untuk Teman Teman Mudah Mudah Ini bisa Berenfaat Terima Kasih Salam Belajar Nasiha Channel